Z, piramida, money game, dan berbagai jenis penipuan berkedok investasi lainnya kerap timbul di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk menyisikan uangnya untuk berinvestasi. Iming-iming imbal hasil yang tinggi dalam waktu cepat tak jarang membuat masyarakat tergiur hingga tanpa sadar masuk dan terjebak dalam penipuan hingga menyebabkan gagalnya tujuan investasi. Bagaimana OJK kemudian mengawasi maraknya modus penipuan berkedok investasi ini? Kami akan membahasnya langsung dengan Ketua Satgas Waspada Investasi, Bapak Tongam L. Tobing dari Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Pak Tongam, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik Pak. Pak Tongam, minggu kita langsung saja bagaimana saat ini perkembangan supervisi terhadap produk keuangan yang diambil oleh masyarakat terutama di masa pandemi ini oleh Satgas Waspada Investasi? Ya, terima kasih Pak. Jadi penawaran-penawaran investasi ilegal saat ini tetap ada di masyarakat kita. Kalau kita lihat data yang ada saat ini, dalam 10 tahun terakhir ini, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal itu mencapai 117,4 triliun rupiah. Nah, ini memang merupakan suatu kejahatan terhadap perekonomian masyarakat. Dan jumlah entitas yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi juga mengenai peningkatan terutama di tahun 2019. Di sana ada 442 investasi legal yang kami hentikan kemudian diblokir melalui Komifo dan tahun 2020 menurun sedikit, 347 dan 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 sudah mencapai 79 investasi legal. Nah, ini menggambarkan memang sampai dengan saat ini penawaran-penawaran investasi yang menipu masyarakat kita masih ada di masyarakat kita. Kiri-cirinya bisa kita lihat. Yang pertama, memang selalu menjanjikan keuntungan tidak wajar dan dalam waktu cepat. Jadi masyarakat kita dihiming-himingi, cepat dapat mobil, dapat rumah, kemudian dengan bunga yang sangat tinggi, tanpa risiko, ini ciri utamanya. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa bentuknya bisa money game, skema piramida, kemudian juga ponsi yang pada dasarnya didasarkan pada rekrutmen anggota. Nah, jadi bonus-bonus itu diberikan bukan karena ada barang yang dijual, tetapi karena semakin banyak anggota yang masuk. Oleh karena itulah cepat atau lambat kegiatan-kegiatan seperti ini akan makrut atau akan berakhir karena tidak ada lagi member yang datang ke belakangan. Kemudian mereka tidak punya legalitas yang jelas, jadi mereka tidak ada izin mandan hukumnya, izin usahanya, izin kegiatannya, yang memang merupakan suatu keharusan dalam melakukan kegiatan di Indonesia. Kalau kita lihat penyebabnya ya, kalau penyebabnya ini kita lihat dari dua sisi, dari sisi pelaku dan dari sisi masyarakat kita. Dari sisi pelaku memang dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah membuat aplikasi situs web atau melakukan penawaran melalui media sosial, SMS yang memang mudah diakses oleh masyarakat kita saat ini. Kemudian juga kita lihat banyak penawaran dari luar negeri yang memang dengan adanya internet tidak bisa dibatasi, ini juga menjadi penyebab utama dari banyaknya penawaran-penawaran di Indonesia. Kemudian dari sisi masyarakatnya, ini kita lihat bahwa saat ini memang tingkat literasi masyarakat kita yang perlu kita tingkatkan, bagaimana mereka mengenal produk-produk investasi, sehingga mereka juga tidak cepat masuk ke investasi legal ini. Sampingi itu juga perilaku dari masyarakat kita, berbagai masyarakat kita yang mudah tergiur dengan imin-imin imbal hasil tinggi, ini tentunya menjadi sasaran edukasi kita kepada mereka agar bisa lebih waspada. Ya Pak Tongam, jika bicara soal legalitas ini sendiri, banyak juga kemudian perusahaan-perusahaan investasi ilegal yang kemudian mencomot nama perusahaan yang sudah legal, ataupun kemudian memakai otoritas jasa keuangan, padahal sebetulnya tidak memiliki legalitas. Bagaimana bisa mengetahui bahwa benar-benar ini perusahaan yang menawarkan investasi tersebut, yang kemudian masuk ke data pribadi investor, memiliki legalitas yang akurat? Ya, duplikasi atau pencatutan nama-nama perusahaan-perusahaan yang legal oleh para pelaku investasi legal ini memang saat ini marak juga terjadi di mana mereka melakukan penawaran yang mirip dengan entitas yang legal. Dengan membuat satu website, dengan meng-copy website yang legal, kemudian di belakangnya ditambahkan penawaran-penawaran investasi yang pada dasarnya bukan merupakan produk dari entitas yang legal tersebut. Oleh karena itu, kami juga menghibur masyarakat apabila menerima penawaran-penawaran, yang ciri utamanya adalah memberikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat, agar tetap meng-check kepada kontak senter dari entitas yang dinyatakan atau di duplikasi tersebut. Karena bagaimanapun juga, entitas-entitas yang legal ini pada dasarnya memang tidak melakukan penawaran dengan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar dan juga dengan investasi tanpa risiko. Kewasepadaan masyarakat untuk mengecek kembali mengenai entitas-entitas yang menawarkan ini perlu dilakukan. Di samping itu juga perlu diwaspadai bahwa penawaran-penawaran investasi legal dengan mencatat nama-nama perusahaan-perusahaan legal ini muncul di berbagai media sosial. Di SMS, kemudian di Telegram yang saat ini menjadi marat. Bahwa di dalam Telegram itu kita dibuat dalam satu grup, kita masuk di sana, kemudian ada penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan dan tentunya ada beberapa masyarakat juga yang masuk ke investasi-investasi yang ditawarkan itu. Karena memang memberikan keuntungan yang sangat besar dengan jumlah yang besar dan waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu masyarakat kami sampaikan bahwa di dalam Telegram apabila ada penawaran-penawaran investasi yang memasukkan masyarakat dalam satu grup, itu adalah ilegal. Oke, Pak Tonga mencoba kita mengilustrasikan jika seseorang kemudian mendapatkan tawaran investasi ilegal dari grup Telegram ataupun SMS, apa kemudian yang first thing first yang harus dilakukan oleh investor ini jika memiliki ketertarikan sebetulnya untuk menerima penawaran yang masuk di grup-grup tersebut? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerugian ataupun kegagalan investasi mereka? Ya, kami mengharapkan masyarakat yang menerima penawaran-penawaran di dalam grup-grup seperti itu agar memblokir. Pertama-tama kita blokir karena di dalam peraturan, di dalam jasa keuangan tentunya ada larangan kepada jasa keuangan untuk melakukan penawaran langsung melalui media sosial tanpa seizin dari nasabah. Oleh karena itu kami bisa pastikan bahwa penawaran-penawaran yang dilakukan melalui SMS atau Telegram atau media sosial tanpa izin dari nasabah itu adalah sesuatu yang memang melanggar ketentuan. Karena itu masyarakat diminta untuk memblokir. Kemudian juga kami sangat mengharapkan bantuan masyarakat apabila ada penawaran-penawaran investasi yang dilakukan secara demikian sosial SMS, Telegram yang bersifat pribadi tentunya yang tidak bisa kita ketahui sebelumnya agar bisa melaporkan ke kami di saat kewaspada investasi untuk kami lakukan penanganan melalui email waspadainvestasi at ojk.go.id Oke, itu yang bisa dilakukan dan lagi-lagi bisa dipastikan jika penawaran investasi tersebut dilakukan melalui media sosial ataupun SMS atau grup WhatsApp bisa dibilang itu investasi ilegal begitu ya Pak Tongam? Ya, sepanjang memang itu tidak merupakan suatu persetujuan kita untuk dilakukan penawaran kepada kita. Oke Pak Tongam, ini jika kita melihat banyaknya modus investasi ilegal yang berkembang di masyarakat begitu di tengah juga baru saja dikatakan oleh OJK ada peningkatan jumlah investor pasar modal saja mencapai 93% peningkatannya di Juli 2021 ini. Sebetulnya di tengah meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di kala pandemi COVID-19 saat ini modus penipuan apa yang paling saat ini menonjol dan menjadi perhatian khusus dari saat kewaspada investasi Pak Tongam? Ya, banyak sekali memang modus-modus yang menawarkan investasi kalau kita lihat di bidang pasar modal, masyarakat perlu hati-hati banyak sekali sekarang ini modus-modus yang berkedok penasihat keuangan yang juga melakukan kegiatan penasihat investasi yang harusnya dapat izin dari OJK oleh karena itu investor di pasar modal kami harapkan supaya tetap keputusan investasi jual atau beli itu ada di jangan investor jangan diserahkan kepada yang lain karena itu perlu kita sadari juga bahwa semua investasi itu memiliki risiko jadi kalau ada yang menawarkan investasi saham atau produk-produk di pasar modal yang memberikan keuntungan yang fix, misalnya 1% per hari itu adalah suatu penipuan tentunya karena bagaimanapun juga investasi ini tergantung pada mekanisme pasar baik, baik, jadi harus melihat juga bagaimana fundamental kemudian volatilitas pasar yang terjadi dengan adanya sentimen-sentimen yang bergerak begitu, misalnya kita meritipkan uang tapi juga harus bisa mengawasi secara pribadi juga ya Pak Tongam Pak Tongam, ada juga ini robot trading yang juga marah saat ini bagaimana kemudian masyarakat bisa mengenali robot trading yang ini boleh diambil begitu otomatisasi ini dan juga ini robot trading yang ini bisa menimbulkan atau bisa menyebabkan fraud bagi para nasabah atau investor Pak Tongam ya, mengenai robot trading ini juga menjadi satu perhatian dari kami yang pasti kita sampaikan kepada masyarakat bahwa robot trading ini adalah suatu alat sebenarnya alat yang bisa saja salah atau tidak akurat dalam prediksi mengenai perdagangan di dalam trading tentunya nah, trading melalui robot trading ini juga banyak sekali sekarang penawaran-penawaran yang ada dari beberapa perusahaan yang mengatakan bahwa tidur saja dibayar begitu jadi sehingga masyarakat kita akan terbuai tentunya oleh karena itu kami mengharapkan kepada masyarakat juga agar lebih cerdas mengenai robot trading ini tidak ada sesuatu keuntungan yang pasti di robot trading ini karena di dalam trading ini pasti ada lawan kita juga untuk jual beli di mana mereka juga ya kadang-kadang untung kita juga kadang-kadang rugi seperti itu jadi di dalam robot trading ini yang pasti masyarakat kita agar mengetahui bahwa ini hanya suatu alat yang memang bisa saja error atau tidak bisa memprediksi bagaimana gejolak politik, kondisi bencana alam yang bisa mempunyai harga tentunya dan juga kami sampaikan tadi bahwa di dalam robot trading ini jangan sampai masyarakat mempercayakan untuk menyerahkan uang investasi kepada para agen atau pihak lain oleh karena itu semua keputusan investasi ada pada tangan investor supaya memang risikonya itu bisa dimitigasi oleh para investor jadi penyesalan pun tidak ada karena kita sendiri yang memutus oleh karena itu jangan pernah serahkan uang untuk berdagang kepada pihak lain di dalam trading Kenali potensi risiko sebelum mengambil jenis atau produk investasi yang ingin digunakan Patungan ini mungkin terakhir yang juga banyak menjadi keresahan masyarakat tadi juga ada informasi mengenai seseorang yang kemudian data pribadinya digunakan kontaknya kemudian disebar dan dikirimkan pesan yang tidak lazim, tidak layak ada penyalahgunaan data pribadi masuk ke dalam pesan di telpon seluler menawarkan berbagai pinjaman investasi bagaimana menyikapi hal ini, bagaimana OJK bisa mengatur bekerja sama dengan institusi lain agar penyalahgunaan data pribadi ini tidak terjadi pada saat masyarakat berinvestasi Ya, mengenai penyalahgunaan data pribadi ini memang jadi concern dari berbagai institusi tentunya bahwa hal yang utama adalah kita lebih mengedukasi secara digital masyarakat kita agar lebih waspada tidak memberikan informasi-informasi yang tidak diperlukan pada pihak lain contohnya yang paling nyata adalah dalam aplikasi pinjaman online ilegal di mana para pelaku pinjaman online ilegal ini selalu meminta menasabah untuk mengizinkan semua data dan kontak di HP untuk bisa diakses nah ini juga menjadi perhatian kita bahwa jangan sekali-sekali masyarakat menyampaikan izin atau orang lain mengakses semua data dan kontak di HP kalau di dalam jasa keuangan yang formal yang berizin dari OJK ini ada larangan tentunya untuk mengakses data dan kontak di HP kalau kita lihat di pinjaman online yang legal di sana hanya bisa diakses 3 hal yang pertama suara, lokasi, dan kamera tidak ada diizinkan tidak diizinkan untuk mengakses data atau kontak di HP oleh karena itu masyarakat diminta untuk tidak akses kepada pelaku-pelaku industri yang ilegal ini sehingga bisa lebih menjamin keamanan data pribadi karena bagaimanapun juga data pribadi ini tetap menjadi concern dari pemerintah tentunya dan kita harapkan undang-undang pelindungan data pribadi bisa kita dapatkan kemudian bisa lebih melindungi masyarakat kita dari para pelaku yang menyebarkan data pribadi ini baik, perlu ditekankan ya di garis bawah boleh akses data yang diperbolehkan hanya suara, lokasi, dan kamera tapi untuk masuk ke dalam kontak itu merupakan suatu yang ilegal oleh Satgas Waspada Investasi tidak diizinkan oleh OJK begitu ya Pak Tongam semoga dengan dialog ini bisa semakin terbuka pikiran masyarakat sehingga bisa lebih mengantisipasi jika ada pesan-pesan yang masuk ke dalam cell phone mereka terkait dengan penawaran investasi ilegal sehingga tidak terjerat, iming-iming palsu yang menyesatkan untuk sementara terima kasih Pak Tongam L. Tobing Ketua Satgas Waspada Investasi sudah bergabung bersama kami pada pagi hari di CNN Indonesia Today selamat pagi Pak Tongam, sehat selalu terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Tongam L. terima kasih Pak Tongam L.